Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul rendungan kita adalah selamat karena anugrah Yesus mengatakan perumpamaan Ada dua orang pergi ke baik Allah untuk berdoa Yang seorang adalah farisi dan yang lain pemungut cukai Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini Ya Allah aku mengucap syukur kepadamu Karena aku tidak sama seperti semua orang lain Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini Aku berpuasa dua kali seminggu Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku Selamat karena anugrah Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh Bahkan ia tidak berani menengada ke langit Melainkan ia memukul diri dan berkata Ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini Aku berkata kepadamu Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah Dan orang lain itu tidak Lukas 18 ayat 10 sampai dengan 14 Jika kita melihat perumpamaan ini Maka orang farisi sangat giat beribadah Sedangkan pemungut cukai tidak Tetapi Tuhan Yesus membenarkan pemungut cukai itu Sebaliknya dengan orang farisi Mengapa? Karena orang farisi itu telah memenuhi dirinya dengan kebenarannya sendiri Sedangkan pemungut cukai kosong Sehingga pemungut cukai bisa dipenuhi kebenaran Allah Selamat karena anugrah Hal yang sama terjadi pada Benjamin Dia tidak mengerjakan apa-apa Justru abang-abangnya yang sangat giat Menjamin punya ibu yang sama dengan Yusuf Yaitu Rahel Dan itu adalah gambaran anugrah Dan ia diberkati 5 kali lipat Paulus berkata Karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Ephesus 2 ayat 8 Jadi keselamatan orang Kristen Karena anugrah Bukan karena perbuatan baik kita Karena itu tetaplah di dalam anugrah Selamat karena anugrah Karena itu bagi kita orang Kristen Mari kita tetap hidup di dalam anugrah Yesus Sebagai generasi anugrah Kita mengalami berkat yang luar biasa 5 kali lipat lebih besar dari orang lain Yang mungkin bekerja lebih keras daripada kita Kemenangan demi kemenangan Akan kita alami di dalam hidup kita Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati